Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh PT Selamat Sugeng Rahayu menjalankan BIMI sebagai sumber grup adalah perusahaan atobus Indonesia asal Jawa Timur yang berbasis di Kecamatan Krian Sudarjo Bagaimana sejarah terbentuknya sumber grup Sumber Kencono pertama kali dibentuk pada tahun 1981 oleh seorang pengusaha transportasi bernama Sentiyaki Sasongko Sasongko menjalankan perusahaan ini dengan pemodalkan 6 unit bus dengan trayek Surabaya-Yogyakarta serta beroperasi pada kelas ekonomi Selama dekade 1980an bus ini makin diminati karena bus tersebut tersedia 20 menit sekali Hingga tahun 2011 sumber Kencono memiliki 255 armada dengan perincian 230 reguler dan 22 cadangan Namun sayangnya kesuksesan sumber Kencono tidak disertai manajemen serta kedisiplinan yang baik seringkali driver ugal-ugalan atau melanggar batas kecepatan sehingga sering mengalami kecelakaan Muncul spekulasi dari masyarakat Dengan memelesaikan nama bus ini menjadi sumber Kencono bahkan mengucapkan sebagai bus pencabut nyawa Bahkan perasangka buruk dari masyarakat muncul bahwa jika semakin banyak kecelakaan Bel sumber Kencono semakin sukses Antara tahun 2009 hingga 2011 terjadi 51 kecelakaan dengan total 129 korban dan 36 meninggal dunia Terakhir, bus sumber Kencono mengalami kecelakaan pada 12 September 2011 Gubernur Jawa Timur melayangkan rekomendasi kepada dinas perhubungan untuk mencabut izin trayek sekaligus izin perusahaan sumber Kencono Sangsi administrasi pun akhirnya dijatuhkan oleh Kementerian Perhubungan kepada perusahaan autobus tersebut Sumber Kencono dipangkas jumlah armadanya yang beroperasi hingga 40% 14 Juli 2011, 80 armada bus sumber Kencono diganti namanya menjadi sumber selamat Yang diharapkan dapat memberi nasib baik sekaligus harapan pentingnya keselamatan dalam perjalanan bus Sebagai pendamping sumber selamat pada tahun 2013 diluncurkan bus dengan nama Sugeng Rahayu Sugeng Rahayu yang bermakna sejahtera atau jauh dari musibah dengan nama legal PT Selamat Sugeng Rahayu Pada tahun 2014 Sugeng Rahayu memulai perjalanan patas pertamanya di rute Surabaya Yogyakarta Hadirnya kelas cepat ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan ekstra bagi para penumpang Terlihat dari fasilitas yang ditawarkan lebih unggul daripada kelas AC tarif biasa Kelas cepat Sugeng Rahayu ini juga melayani trayek-trayek yang lebih jauh Seperti Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jember, Cilacap, Surabaya, Purwokerto, Bobot Sari, dan Surabaya Solo Semarang Serta sampai Indramayu Bisnis di bawah sumber grup yaitu sumber selamat, Sugeng Rahayu, Golden Star, dan SR Express Sumber selamat dan Sugeng Rahayu berjalan sebagai bus antar kota Sedangkan Golden Star berjalan sebagai bus pariwisata Dan SR Express sebagai jasa ekspedisi pengiriman barang Sekian dari Kapitalis Ventura Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih